Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition and stay healthy So before we start our lesson today, let's pray together first Pray begin Thank you Now, don't forget to record your attendance in Google Classroom Okay students, we will learn about new material Before that, I want to ask you something Have you ever go somewhere? In tourism places? In historical buildings? Or in memorable places? Yeah Then, what is it like? Is it beautiful? There are many people there? Okay, after you heard this statement Can you guess what we will learn today? Yeah, descriptive text What is descriptive text? Descriptive text is a genre of the text Which contains explanation and description of an object From its shape, functions, characteristics, etc. Jadi, descriptive text itu merupakan sebuah text yang membuat suatu penjelasan atau deskripsi tentang suatu objek berdasarkan bentuknya, sifatnya, fungsinya, dan lain-lain Nah, objek itu bisa berupa penata, orang, benda, tempat-tempat wisata, bangunan-bangunan bersejarah, dan lain-lain So, if you want to describe something, you have to make descriptive text Jadi, misalnya nih Kamu punya tas baru Lalu, kamu ingin mendeskripsikan tas itu Jadi, kamu harus menyebutkan ciri-ciri tentang tas itu Seperti bentuknya, sifatnya, atau warnanya Dan juga fungsinya, dan lain-lain So, we move to the social function Apa sih tujuan dari teks descriptive itu? Nah, descriptive text has purpose to describe and reveal a particular person, thing, or place Jadi, teks descriptive itu bisa memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu objek secara rinci Seperti itu So, we move to generic structure Seperti teks-teks lainnya Deskriptif text juga mempunyai generic structure There are two points of generic structure The first is identification In this part of the text It contains general explanation of an object that going to be described Jadi, disini itu memuat bagian pendahuluan atau pembukaan sebuah paragraf Dimana menjelaskan gambaran-gambaran umum tentang objek yang akan dibahas Jadi, disini itu masih secara umum banget Belum ke spesifiknya, belum ke intinya Nah, the second is description In this part of the text Kamu harus mengikut dua-duanya Harus ada identification dan juga description-nya Gak boleh nih, kalau kamu mau membuat deskriptif text There are four points of language features of descriptive text The first is the use of specific participants The second is the use of adjective The third is the use of simple present tense And the last is the use of specific participants And the last is linking first Itu tidak umum karena hanya satu Contohnya Contohnya kita ambil tempat Nah, kalau tempat itu seperti Puta beach Puta beach Permanent temple Permanent temple Budur-budur temple My house Jadi, cuma satu Tempat Nama tempat-tempat tersebut Then, the use of adjective It is to clarify now So, jika kamu ingin mendeskripsikan sesuatu Kira-kira apa sih yang akan kamu bahas? Pasti sifat-sifatnya kan? Contohnya seperti She is beautiful He is handsome He is famous Nah, kata beautiful, handsome, famous Itu adalah kata sifat Makanya It is important to use adjective in descriptive text Then, the use of simple present tense Kenapa sih kita menggunakan simple present tense? Karena kita melakukan aksinya itu sekarang Nah, kita membuat teks deskripsinya itu kapan? Sekarang kan? Saat itu Saat itu juga Jadi, menggunakan simple present tense Karena itu juga menerangkan fakta-fakta Dari suatu objek tersebut Jadi, kalau kita membuat descriptive text Menggunakan tenses Simple present tense Oke? Then, the last is linking verbs Apa sih linking verbs itu? Ya, linking verbs itu adalah kata kerja pentumbung Contohnya seperti Contohnya seperti To be is and are Atau kata appear Smells Sounds Dan lain-lain Contoh kaliwannya seperti ini It smells good It smells nice It sounds good He is handsome Nah, is, smells, sounds Itu adalah kata kerja pentumbung Oke, now We move to the example So, here I will give you an example of descriptive text Especially of About a historical building Jadi, saya akan memberikan contoh descriptive text Tentang bangunan bersejarah Contohnya Let's see this picture Oke, can you guess what is it? What is it like? And where is it from? Can you imagine it? Okay, let's discuss it Liberty Statue As you can see here In the first paragraph This is the identification Why? Because it tells general explanation Jadi, di sini itu masih sangat umum banget Seperti It is located in Liberty Island in New York And then This national building is symbol of freedom And It was a gift from the French In the United States Menjelaskan tentang letaknya Dimana Awal mulanya itu bagaimana Dan juga menjelaskan tentang national building Ini adalah simbol dari kebebasan Jadi, ini dikategorikan sebagai identification Dan, the second paragraph Ini yang memuat ciri-ciri khusus Dari patung Liberty itu Seperti Itu terbuat dari 3,16 inci Ketebalan dari lembaran tembaga Dan juga dari penampilannya Patung ini Melambangkan Dewi Kebebasan Di Romawi Yang Dimana tangan kanannya memegang obor Dan tangan kirinya memegang sebuah buku Dengan tanggal deklarasi kemerdekaan Di Amerika Serikat tersebut Lalu ada warnanya juga Ada Beratnya Ada tingginya Semua itu masuk dalam Description Nah Now you can imagine Which is going to be identification And Which is going to be description I think that's all From my explanation I hope you can understand well Thank you for your attention And See you I think that's all 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 Terima kasih.